Resmi bebas, Nikita Mirzani siap menjalani operasi tulang. Terima kasih telah menonton! 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 Tengis pecah sampai histeris telah dinyatakan bebas, Nikita Mirzani malah kena tudingan beri uang pelicin. Presenter penuh kontroversi Nikita Mirzani dalam sidang terakhir resmi dikutuskan bebas dan sontak membuatnya bersujud sambil menangis histeris. Seperti yang diketahui, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tahanan selama 20 hari di rutan serang Banten atas kasus penjumaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Dalam kasus tersebut, persidangan diwarnai dengan berbagai drama mulai dari absennya di Tito Mahendra sampai penolakan permohonan bencolan pengobatan atas pengapuran yang dialami Nikita Mirzani. Tak heran jika presenter yang akrab bisa panik mir tersebut sampai bersujud syukur dibarengi dengan tangis histeris saat diputuskan bebas. Alhamdulillah, Nyai Nikita Mirzani tulis caption akun gosip Instagram at instajulit. Dalam unggahan berbentuk video tersebut, memang terlihat Nikmir langsung sudut syukur dan menangis histeris yang merupakan tangis bahagia. Saking histerisnya, para jaksa di ruang persidangan dibantu oleh beberapa pihak penamanan persidangan mencoba menenangkan dirinya. Banyak netizen yang kemudian menyatakan ikut senang, akhirnya presenter berusia 36 tahun tersebut dibebaskan. Sebab banyak yang menilai bahwa dirinya meskipun suka cepos-ceplos dalam berkomentar di media sosial, memang memiliki hati yang baik. Terbukti dari kesanggupannya untuk menyantuni banyak anak kreatif dan bahkan saat masuk ke hutang pun dirinya menghabiskan 2 juta untuk mentraktir seluruh tahanan dan petugas lutan. Mulai dari Pisa sampai Nasti Padang. Dia itu aslinya orang baik cuma terlalu cepos-ceplos aja, no filter, no topik, tulis salah satu netizen di kolom komentar. Meskipun begitu tidak sedikit juga yang menjuga perubahkan ikut yang tidak akan tidak akan bertahan lama, mengingat rendahnya selicin belut yang selalu berkomentar pedas. Percaya deh setelah ini dia akan merusul lagi jauh lebih licin, sebut salah satu netizen di kolom komentar. Tak hanya itu saja beberapa netizen Jules Truman duga dirinya bisa bebas karena memberikan uang kelicin kepada petugas kepolisian. Bayar berapa ya sampai bebas gitu? Sindir salah satu netizen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton